Apakah kamu bisa makan tanpa henti? Bagaimanapun caranya, ternyata untuk mengatasi tugas itu sangat sulit. Apakah yang kita bisa berhasil? Kita akan cari tahu sekarang juga. Monica, sepertinya kita harus menarik talinya. Itu ide bagus, Zack. Oh ya, sekarang kita punya banyak permen. Ini sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti. Ayo kita buka yang lain. Aku tidak akan berdebat dengan itu. Kita berpikir-pikir karena yang sama. Aku selalu bermimpi punya banyak permen. Oh iya, aku juga. Akhirnya hari ini telah tiba. Wow, lihat permen yang sangat besar. Bahkan lebih enak dari biasanya. Oh wow, banyak banget toppingnya. Itu bagus. Ada apa denganmu, Monica? Sepertinya aku dapat kokatan super. Mulai sekarang, jangan panggil aku, Monica. Tapi wanita super. Sekarang aku bisa melakukan banyak hal. Misalnya, aku bisa menangkap permen dengan cepat. Itu keren abis. Mungkin aku bisa dapat permen ajib juga. Yes, keberuntungan tersenyum padaku. Itu dia. Ayo, Zack. Lebih baik cobalah. Sudah, sejauh ini tidak merosakan apa-apa. Oh, dia baru mulai. Oh wow. Sekarang aku jadi Hulk. Yang terkuat di dunia. Permen patuhi aku. Oh, itu tidak berhasil. Baiklah. Jadi aku akan merubah permen ini jadi potongan kecil. Semoga kita dapat sesuatu yang enak. Oh wow. Terlihat seperti mata Gami. Halo. Mereka sangat elastis. Yes, dan sangat besar. Sekarang aku seorang Cyclops. Apa itu artinya kamu cuma punya satu mata? Benar. Oke, berhenti main-main. Kita harus mencoba ini. Tapi, aku tidak bisa menggigit. Oh, ayolah. Aku harus melakukannya. Mungkin kita harus pakai trik. Kamu benar. Aku tahu. Misalnya aku akan memotong mata ini jadi beberapa bagian. Hmm, lebih baik begini. Iya. Hmm, tidak berhasil. Dia masih utuh. Hmm, ayolah. Sepertinya sudah dimulai. Oh, ini dia. Aku berhasil. Dan sekarang tanganku kena cairan misterius. Apa itu? Oh, kamu benar, Monica. Ini sirup manis. Saatnya mencoba mata jelinya. Semoga usah aku tidak sia-sia. Hmm, ini enak. Selainnya juga sangat lembut. Hmm, aku lihat kamu suka permen. Aku tidak menyangka permen gamen bisa membuat sangat mengesankan. Aku suka banget permen. Oh, maaf. Itu karena terlalu banyak makan. Sekali lagi aku minta maaf. Ya, aku siap mengambil, Ali. Aku tidak sabar mencoba mata kami juga. Aku tahu bagaimana mendekatinya. Tutup dan kocok dengan baik. Mari kita lihat apa yang terjadi. Wow, rencana yang bagus. Nah, sekarang ada mata yang jauh lebih nyaman. Aku bisa memasukkan beberapa potong ke dalam mulutku. Hmm, mereka sangat enak. Ini sangat luar biasa. Aku senang. Mary, kamu benar. Aku juga mau makan jeli lagi. Dan aku bisa melakukannya. Kamu akan lihat. Aku punya rencana cerdik. Aku akan membuat terselangnya lebih panjang dan mengadukannya ke piring Monica. Astikan, mode terubuh. Ini dia. Aku seperti penyedot debu. Aku hampir makan semua yang masuk ke dalam mulutku. Aku butuh suplemen. Aku tidak mengerti kenapa piringku kosong. Oh, dimana makanannya? Mary, apa ada yang ingin kamu katakan pada aku? Oh, maaf. Aku tidak bisa bicara. Mulutku pun selai. Ngomong-ngomong, ini milikmu. Yuh, mengerikan. Bawa pergi itu sekarang. Oh, kamu tidak mau? Kalau begitu, ini untukku. Wow, banyak banget keripik. Aku tidak tahu mana yang harus digunakan. Kita beruntung lagi, Monica. Aku akan membuka toples ini. Keputusan yang tepat. Aku yakin tidak akan menyesalinya. Mari kita lihat berapa banyak keripik yang ada. Cukup. Mereka mengambil banyak alih meja. Lihat, ini panjang banget. Aku tidak mengharapkan ini. Sekarang aku tidak sabar mencobanya. Aku akan mengambil tumpukan besar. Oh, ini sangat renyah. Tidak bisa diunggapkan dengan kata-kata. Aku mau lagi. Aku juga lapar. Sabar ya, sebentar lagi giliranmu. Dan sekarang, waktu terbaikku. Oh, tinggal dikit lagi. Lihat, itu tidak seperti mulut bebek. Lucu, kan? Dan sekarang, aku akan memakannya. Terkadang kamu seperti anak kecil. Giliranku untuk makan. Aku yakin ada banyak keripik juga di sini. Apa? Beneran tidak ada apa-apa di sini? Mungkin aku tidak mengocoknya dengan benar. Oh, ayolah. Apa ini? Kentang mentah? Bagaimana aku harus memakannya? Ini tidak adil. Aku yakin rasanya tidak enak. Eww. Mengerikan. Oke, sudah cukup. Aku benar. Ini tidak enak. Tidak, aku tidak tahan lagi. Oh, maaf. Aku sedikit terguncang. Lihat, Mary. Ini suguhan baru kami. Tidak ada yang lebih baik yang bisa dibayangkan. Aku suka donat. Lihat betapa tingginya benar yang bisa kita bikin. Wow, aku tidak tahu. Bravo. Itu terlihat hebat. Makasih. Sekarang sangat mudah untuk makan. Aku jatuh. Kamu seharusnya tidak buru-buru, Monica. Aku menjatuhkan semuanya. Aku tidak bisa melihat apapun. Kamu tidak lucu dengan donat di wajahmu. Tapi aku berhasil menyelamatkan mereka. Ini sangat lezat. Untung masih ada sesuatu yang tersisa. Banyak selai di dalamnya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Makin banyak aku makan, makin tidak bisa berhenti. Terima kasih kembali siapapun yang membuat ini. Aku senang. Itu saja. Aku tidak punya apa-apa lagi selain frosting di wajahku. Oh, dan aku juga bisa memakannya. Aku tidak menyangka kamu sangat rakus. Oh, aku lupa tentang donatku. Aku punya sepiring. Dan aku tahu apa yang harus dilakukan dengan ini. Kenapa kamu butuh tas? Kamu akan lihat. Sabar dulu. Aku harus menemukan sesuatu. Nah, di mana itu? Ah, ini dia. Aku hampir selesai. Aku tidak tahu apa itu. Kamu ketenggalan zaman, Monica. Perhatikan dan pelajari. Mary akan menunjukkan cara makan donat. Ambil tabung dan masukkan. Seperti ini. Perhatikan bagaimana mereka membungkuk. Sekarang kita tarik keluar. Itu yang aku butuhkan. Masukkan satu lagi. Dan ini dia. Aku melakukannya. Tapi ini baru persiapan. Sekarang saatnya beraksi. Aku mengambil donat pakai selang berwarnaku. Lihat, mereka sangat cocok. Ukurannya pas. Aku hampir selesai. Tinggal beberapa donat lagi. Itu dia. Kalung donatku sudah siap. Aku akan memakainya. Itu bagus. Dan ini tidak hanya cantik, tapi juga lezat. Kamu juga bisa memakainya kapan saja saat kamu lapar. Seperti sekarang. Kamu beneran jenius, Mary? Kamu memang luar biasa. Mungkin aku bisa berbagi denganku. Oh tidak, jangan bermimpi. Aku tidak mendapatkannya. Kalau gitu, kamu akan lihat. Apa yang kamu bicarakan? Itu saja. Aku harus menarik kalungmu sampai putus. Nah, ini dia. Ah, aku jatuh. Dari mana kebisingan ini berasal? Aneh. Mari kita lihat apa yang ada di balik tutupnya. Aku punya sebotol Nutella. Aku juga. Jangan buang waktu. Ayo buka secepat mungkin. Iya, aku sudah melakukannya. Dari sekarang giliranmu. Nah, pastanya sangat kental. Tidak mengalir sama sekali. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan ambil sendok es krim. Dengan ini, dengan mudah mengeluarkan pasta dari toples. Aku lihat apa yang terjadi. Oh, ini sangat sulit. Zah, kamu mengacaukanku. Sekarang aku akan membersihkannya. Jangan khawatir. Aku senang kamu sudah selesai. Saatnya menyegarkan diriku. Aku akan membuat roti panggang Nutella. Untuk melakukan ini, Masukkan roti ke dalam pemanggang dan panggang dengan benar. Lebih baik ambil banyak roti karena aku punya nafsu makan yang luar biasa. Siap. Pemanggang rotinya penuh. Ayo mulai. Dan tunggu sebentar. Oh, sepertinya sudah siap. Oh, roti panggangmu terbang kemana-mana. Aku akan melawan. Ambil roti ini. Roti dasal roti nakal. Sudah selesai. Ayo, Zack. Kita bisa makan. Hmm, aku bisa membayangkan rasanya di mulutku. Roti ini dipanggang dengan sempurna. Ya, itu deh yang bagus. Kamu keren, Monica. Seperti yang kamu lihat, Makan banyak itu tidak mudah. Tapi di mulut hidup semuanya mungkin. Karena itu, agar tidak ketinggalan tentang baru, Pastikan untuk subscribe saluran kami.